Intro Ya sahabat, itu tadi adalah contoh classroom yang dibuat dengan menggunakan fitur baru dari Zoom yang disebut Immersive View Bagaimana cara buatnya? Intro Nah sahabat-sahabat, sekarang saya sudah berada di Zoom Saya bertiga terkonek dengan Ramadan Virdos dan Herlan Ini pura-puranya saya menjadi guru Kemudian Herlan dan Ramadan Virdos adalah murid Oke, sekarang mari kita contohkan bagaimana caranya membuat classroom dengan fasilitas atau dengan menggunakan fitur Immersive View Tetapi untuk menggunakannya, pastikan Zoom, sahabat-sahabat Aplikasi Zoom-nya harus sudah di-reinstall dengan versi minimal 5.6.3 5.6.3 Ya, kalau tidak menggunakan itu Menu ini tidak keluar ya Menu ini Nah menunya adalah di sini Ya, di sini ada menu namanya Immersive Scene Tetapi saya ingatkan, sahabat-sahabat, bahwa ini hanya muncul ketika Sahabat-sahabat Aplikasi Zoom-nya sudah versi 5.6.3 Atau yang lebih tinggi Oleh karena itu, sahabat-sahabat harus memastikan Sudah di-reinstall, Zoom-nya di-reinstall ulang ya Agar mendapatkan versi yang terbaru Nah, bagaimana cara melihat versi sebelum di-reinstall Bagaimana cara melihat versi sekarang Lihat di, apa namanya Description, saya pasang link video tutorial Bagaimana cara menginstall dan melihat versi terbaru Terbaru 5.6.3 Ya, dilihat di deskripsi Oke, kita kembali ke sini Ya, dimulai dengan mengeklik tombol view Kemudian tombol immersive scene Immersive scene Kita klik Nah, sekarang Yang kita akan lakukan adalah Memilih template Templatenya ini ada banyak di sini Ada art gallery Ada auditorium Ada boardroom Ada fireside chat Ada cafe Nah, ini dia Classroom Seat 25 Jadi Classroom ini kapasitasnya hanya 25 orang Ya Kalau lebih dari 25 orang Maka yang lain terpaksa di luar Gambar classroom ini ya Mari kita klik saja Klik Nah, seperti ini bentuknya Ini kalau kita hitung Jumlahnya hanya 25 25 Jadi kapasitas muridnya hanya 24 Dan gurunya Jadi totalnya ada 25 Ya Setelah itu Sama jabat ya Kita start Start Nah, inilah yang terjadi Bagus sekali ya Sangat bagus Nah, ini guru Ini mungkin boleh ditaruh di sini Atau Agak Gaya sedikit Seperti contohnya Yang di intro tadi ya Nah, ini ditaruh di sini Nah, seperti itu ya Ini kalau Siswanya lebih dari 25 Maka yang lain akan terlempar keluar Seperti contoh Seperti ini Contoh Contoh ya Ini kedua ya Ini saya Ini misalnya Saya keluarkan Ini sengaja saya keluarkan Nah, nanti kalau Lebih dari 25 Maka yang lain akan Di luar kelas Begitu Memang ini kelemahannya adalah Kita hanya disediakan 25 Di Indonesia ini kan Kelasnya bisa besar-besar ya Ada yang 35 Ada 36 Bahkan di beberapa sekolah Lebih dari 36 Nah, terpaksa Yang datangnya terlambat Ya, dia di luar Begitu ya Oke Yang sudah 36 Ada di dalam Nah, bagaimana Kalau ada orang yang baru masuk Atau datang terlambat Ya Apakah bisa masuk Karena kapasitas tempat duduk murid Adalah 24 Sedangkan siswa yang lain Itu Misalnya ini kapasitas kelas 36 Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Seperti ini sahabat Nah, sekarang ada siswa baru masuk Misalnya Siswa baru masuk Nah, kita masukkan Nah, yang terjadi adalah Ramadhan Vidras Tidak bisa masuk Di dalam kelas ini Dia ada di luar Ya Tidak bisa dimasukkan Di sini Nah, bagaimana caranya Caranya adalah Ini di Ulangi lagi Change Immersive View Ya Supaya dia bisa masuk Change Immersive View Dan kemudian Ini sudah ya Ini sudah masuk Ada Ramadhan Vidras Ada Hairland Dan ada Pak Gurunya di sini Ya, sekarang kita start lagi Start Nah Begini sahabat-sahabat Nah, ini kita taruh di sini lagi Pak Gurunya di sini Nah, begitu ya Nah, sekarang kalau misalnya Gurunya share screen Apa yang terjadi Share screen Ya, share screen aja Misalnya share screen ini Misalnya ini ya Nah, misalnya ini Ini saya share Misalnya Seperti ini Nah, ini kembali Seperti normal ya Share screen normal Kalau sudah selesai Saya stop share Kembali ke dalam kelas masing-masing Gitu ya Kemudian kalau kita sudah selesai Kita keluar View Kembali ke Gallery View Atau Speaker View Gallery View Gallery View Atau ke Speaker View Boleh Speaker View Seperti ini lagi Normal ya Ya, demikian sahabat Yang bisa saya share Tentang bagaimana membuat Classroom yang keren Dengan menggunakan Fasilitas Immersive View Dari Zoom Jangan ketinggalan Sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Pada video berikutnya